Intro Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Jibo Muhammad Farhan, 165-14029, kelompok 7, kelas 9 Pada hands-on 6 kali ini, kami diinstruksikan untuk membuat suatu aplikasi robot yaitu aplikatif robot dan transporter robot dimana transporter robot ini adalah suatu robot yang dapat digunakan untuk memindahkan barang sedangkan aplikatif robot yaitu robot yang dapat menunjang terjadinya kriptanya Bandung Smart City Ada pun latar belakang kami dalam hands-on kali ini yaitu kami memiliki keperihatan hitinan terhadap masalah sampah yang terjadi di kota Bandung ini Masalah Masalah yang timbul yakni adanya sebuah sampah maupun obyek yang berada di aliran air sungai sehingga menyebabkan aliran air itu meluap sampai membanjiri kota Nah, solusi Kami akan menjawab masalah tersebut atau memberikan solusi terhadap masalah tersebut yaitu menjawab masalah tersebut Kami mendesain sebuah robot Mainstrom Lake dengan Lego EV3 yang mampu mendeteksi bila ada adanya obyek ataupun sampah yang mengganggu di aliran air sungai kemudian kami memindahkannya ke tempat yang lebih aman Nah, konsep awal yang kami gunakan dalam hands-on kali ini yaitu sebelum dilakukan pengangkutan robot EV3 akan mendeteksi sebuah sampah atau dengan color sensor Nah, robot akan diatur waktunya robot akan diatur waktu penjaringannya agar ketika obyek telah mendekati bagian pengangkut penjaringan akan turun untuk mengambil sampah dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman Nah, kami juga memiliki alternatif konsep yaitu kami masih melakukan pengamatan mengenai proses penjaringan yang efektif baik menggunakan gerakan motor yang berotasi 180 derajat dari penjaringan hingga pemindahan obyek Nah, alasan kami memilih desain ini yaitu desain ini cukup sederhana tetapi sangat aplikatif untuk mendukung terciptanya Bandung Smart City Yang terakhir yaitu transporter robot Transporter robot Nah, konsep awal robot transporter ini kami membuat menggunakan roda pengungkit dibuat seperti mekanisme mulut yang mengangkut obyek dari sisi depan desain ini menggunakan desain ini merupakan desain awal dan masih membutuhkan pembenahan tentunya color sensor dan ultrasonic sensor kami tempatkan di depan color sensornya menghadap ke depan color sensornya menghadap ke bawah dan ultrasonic sensor menghadap ke depan dan kami menempatkan gyro sensornya di bagian belakang Lego Nah, itu merupakan itulah penjelasan saya mengenai hands-on 6 kali ini dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena terdebat batasan saya sebagai manusia biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh